Halo saya Selamat datang di Nimar Youtuber Tonton terus ya video-video gue yang seru itu loh video-video gue yang seru itu loh yang menarik itu loh kalau menurut gue sih tapi tau deh kalau menurut kalian ya semoga aja kalian betah ya nonton video gue dan nonton terus oke sementara itu Luna ternyata asik merayakan Valentine bersama Relsin di Jepang siang ini mencoba pamer sikap romantis Reno yang memberikan kado bunga mawar saat perayaan Valentine 14 Februari sayangnya Netter malah curiga kalau bunga itu justru dibeli sendiri dari Syahrini dugaan tersebut muncul lantaran Syahrini seolah menutupi kartu ucapan Valentine yang diklaim dari Reno Netter lantas mengunggah perbedaan antara hadiah Valentine Reno di 2020 dan 2015 dulunya Reno biasa mengirim ucapan Valentine pada Luna Maya dengan kartu berisi tulisan tangannya karena itulah Netter curiga kalau bukan Reno yang memberikan hadiah Valentine tersebut wah tulisan Pak R.B di Luna beda ya sama tulisan di si Terestu hastag mikir nih kata Netter waktu sama Luna pakai hati nulisnya nah pas kawin pakai komputer males kata Netter takut dibilang kayak ceker ayam tulisannya seru Netter Syarini yang biasa pamer momen dengan Reno di Instagram ini justru tak mengunggah apapun postingan terakhirnya justru video dirinya menciumi sosok keponakan imut bernama Zula sementara itu Luna rupanya sedang menikmati momen Valentine di Jepang ia bertemu dengan Ryosin dan terlihat seru-seruan berdua dalam momen spesial itu sejumlah teman seperti Hajimu Takeshi Fuji dan Natania Salim juga ikut serta namun di sela-sela itu Luna dan Ryosin sempat pamer aksi seru bertukar coklat melihat momen pertemuan Luna dan Ryosin Netter kembali membahas isu keduanya jadian ini karena Luna terkesan sengaja membedakan unggahannya antara Ryosin Takeshi dan Hajimu ketiganya masuk langsung Luna tapi tetap ya Ryo beda sendiri kata Netter kalau sama A.A.Ryo harus foto berdua liburan pun A.A.Ryo masih kerja juga ya Min salut dah oke ya nah sekarang kalian kalau habis nonton subscribe komen dan like nya ya oke tunggu bye